Bali tak hanya terkenal dengan wisata alam, karena wisata kulinernya juga menarik untuk dicoba. Salah satu tempat yang bisa jadi pilihan adalah warung tekor di kawasan desa wisata Kertalangu, Denpasar. Berada di tengah kota Denpasar, warung ini ternyata memiliki ciri khas suasana pedesaan yang kental. Sesuai dengan konsep tradisional dan natural, menu makanan yang disajikan juga terbilang besok. Nasi putih disajikan dengan ayam batar bumbu rempah, dicampur pelopak pisang, disajikan dalam wadah anyaman bambu yang dilapisi daun pisang. Wadah makanan ini yang oleh masyarakat Bali disebut tekor atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan pincup. Inilah kenapa warung yang dikelola oleh pasangan suami istri lansia ini disebut warung tekor. Warung ini mempunyai sebuah konsep ya, dia dari pasar itu olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Ini baru pertama kali sendiri, jadi ada teman saya yang merekomendasikan, yang emang sudah suka jalan-jalan kuliner itu. Bisa dikasih tahu ini tempatnya vibe-nya enak, makanannya juga enak dan harganya worth it banget. Gas ke sini langsung. Seporsi makanan khas Bali di warung nasi tekor dijual dengan harga 10 hingga 20 ribu rupiah. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, AY News melaporkan.